Pemirsa Bolt Ultra 4G akan memperkenalkan fitur-fitur terbarunya untuk para penggunanya di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dan telah bergabung bersama kita dari Medan, Sumatera Utara, Head of Product Bolt, Bapak Angkasa Perdana Putra. Dan juga di Studio Berita 1 juga telah hadir pengamat teknologi komunikasi Bapak Lukman Ariwi Bowo. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sampai kita menunggu komunikasi dengan Medan, Sumatera Utara, kita akan berbincang terlebih dahulu mengenai perkembangan teknologi informasi ini di Indonesia. Sejauh mana sih perkembangan teknologi informasi ataupun komunikasi di Indonesia ini? Sangat menarik ya, karena kalau kita lihat ketika Bolt merilis 4G di akhir 2013, kemudian operator-operator yang lain juga kemudian mulai ikut juga untuk mencoba 4G secara komersial di Indonesia. Artinya memang Bolt ini pelopor untuk layanan 4G ya? Emang harus diakui seperti itu. Jadi memang ketika Bolt mengeluarkan 4G, baru kemudian operator-operator lain juga kemudian mengeluarkan hal yang serupa. Nah ini sebenarnya sebuah kenyamanan buat konsumen karena sekarang internet makin cepat. Nah ini artinya kalau misalnya kita bandingkan antara layanan 3G mungkin yang telah kita ketahui bersama, dengan layanan 4G yang dipropori oleh Bolt sebelumnya, ini apa sih sebetulnya keunggulan ataupun kelebihan utamanya bagi para pengguna? Yang jelas satu lebih cepat gitu ya, jadi lebih cepat tapi kemudian yang kedua secara dari sisi operator lebih efisien sumber daya frekuensinya. Kemudian kalau kita lebih cepat sebenarnya kemudian aplikasi yang kita akan gunakan juga akan semakin bervariatif. Jadi kalau yang aplikasi-aplikasi berbasis multimedia seperti video, kemudian audio streaming dan sebagainya itu jauh lebih baik ketika kita gunakan di jaringan 4G. Belum lagi kalau Anda punya hobi mempunyai gamers gitu, gamers online dan sebagainya gitu. Itu kan salah satu faktor penting itu adalah memang ketersediaan jaringan yang stabil, kemudian cepat, dan kemudian nah ini mungkin yang jadi salah satu daya tarik buat konsumen itu adalah tarif yang terjangkau gitu. Oke, nah ini kebetulan juga Bolt hari ini untuk di wilayah Medan dan sekirtarnya kemudian sedang meluncurkan produk Bolt Ultra Unlimited. Kita akan langsung berbincang nih Pak dengan Head of Product Bolt dari Medan Sumatera Utara, Bapak Angkasa Perdana Putra, Pak Angkasa. Ya halo selamat pagi Mbak Rara. Ya, selamat pagi Pak Angkasa. Ini Anda bisa kemudian menjelaskan apa sih sebetulnya inti kegiatan dari Bolt di Medan kali ini? Oke, jadi pada hari ini event yang kita lunturkan ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ke masyarakat Medan. Yang pertama itu kita melaunching produk baru yang kami namakan Bolt Ultra Unlimited. Artinya Ultra Unlimited berbeda dibandingkan dengan operator lain ya. Di mana kami menawarkan layanan internet benar-benar tanpa batas Pak. Jadi customer bisa pakai yang sepuasnya dan tanpa syarat. Yang kedua yang kami lakukan hari ini juga adalah kami melakukan launching terhadap flagship Bolt Zone kita yang kedua di Medan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya memiliki satu Bolt Zone di Sun Plaza, Pada hari ini Bolt memiliki Bolt Zone yang kedua yang ada di Plaza Medan Fair. Nah hari ini juga sebenarnya lagi banyak promo sih Mbak bagi masyarakat Medan. Jadi kalau calon customer atau sempat datang ke Plaza Medan Fair, kita ada promo 50% discount untuk Wi-Fi di Plaza Medan Fair. Ini menarik sekali ya Pak Angkasa. Tapi kemudian Bolt sendiri apakah ada kemudian target khusus dari Bolt untuk di wilayah Medan ini? Ya baik, jadi sebenarnya acara hal ini juga ingin menunjukkan bahwa Bolt itu semakin serius ya di Medan. Jadi kalau misalnya kita lihat di akhir 2015 lalu, jumlah pelanggan Bolt di Medan itu mencapai sekitar 60 ribu pelanggan. Nah dengan semakin seriusnya kami di sini, pada harapannya pada akhir 2016 kami bisa mencapai 80 ribu pelanggan. Jadi targetnya adalah 80 ribu pelanggan. Nah ini tapi dari Bolt sendiri apakah kemudian ada strategi untuk kemudian mempertahankan jumlah pelanggan atau bahkan meningkatkan jumlah pelanggan dari Bolt? Oke, baik. Jadi seperti yang sudah kami kampanyekan selama ini, kami akan terus fokus di tiga pilar utama Bolt. Yang pertama adalah Ultra Coverage. Jadi kalau kita lihat di Medan, jumlah BTS 4G kita itu adalah terbanyak sekitar 3 kali lepas dibandingkan dengan kompetitor. Jadi kami berusaha menjangkau customer kami sebanyak mungkin dan seluas mungkin di Medan. Dengan jangkauan yang luas tersebut, kami berusaha memberikan layanan internet yang terbaik. Nah salah satunya dengan launching Ultra Unlimited ini. Di luar itu kami juga berusaha memberikan value atau nilai yang terbaik. Oleh karena itu paket ini sebenarnya kita jual tidak mahal-mahal. Cuma Rp249.000 per bulan. Pak Angka, saya kita ketahui bagaimana Bolt adalah proper dari layanan 4G. Nah inovasi-inovasi seperti apa kemudian yang telah dipersiapkan dan dimiliki oleh Bolt untuk kemudian memuaskan para penggunanya? Oke, yang pertama mungkin kita akan melakukan terus-menerus optimisasi jaringan ya Pak ya. Karena pada dasarnya jaringan itu merupakan dasar dari layanan yang baik. Jadi untuk Medan kami selain terus memperluas jumlah BTS, kami juga akan terus melakukan optimisasi jaringan. Selain itu kami mencoba akan meluncurkan proses-proses yang lebih inovatif. Ketiga, kita juga akan fokus di konten. Jadi tahun ini setelah customer kita itu memiliki koneksi internet yang tinggi, mungkin berikutnya yang mesti kita sampaikan ke customer adalah ini dipakai untuk apa saja. Oleh karena itu berikutnya kita akan melakukan inovasi-inovasi di konten, di konten internet. Ya Pak Angkasa, apa sebetulnya kelebihan, kalau kita bandingkan dengan operator lain, apa sebetulnya kelebihan teknologi yang dimiliki oleh Bolt? Misalnya kita katakan ada 4G LTE Advanced, ini apakah memang kecepatannya paling kencang ataupun paling cepat di Indonesia? Ya, jadi kalau dibilang paling cepat iya, karena kita melihat tahunya dari mana, jadi ada beberapa third party atau pihak tiga yang melakukan pengukuran-pengukuran secara independen. Jadi kalau kita lihat contohnya ada NPAP atau dari berbagai tabloid yang melakukan pengukuran secara independen, dan dilakukan oleh masyarakat luas atau crowd, seperti crowd measuring, itu menunjukkan bahwa Bolt itu paling cepat untuk hal 4G atau koneksi internet 4G-nya. Kenologi memang kemudian Bolt artinya di depan, seperti itu dibandingkan operator-operator lainnya. Bagaimana dengan coverage-nya sendiri Pak Angkasa, apakah memang layanan Bolt ini bisa sudah dinikmati di semua wilayah di Jabodetabek dan juga Medan seperti itu? Baik, untuk Jabodetabek, kami sudah mencapai sekitar 99% dari wilayah Jabodetabek. Jadi di dalam 99% itu, pelanggan kami bisa menikmati layanan Bolt. Baik secara mobile maupun secara fix. Untuk Medan sendiri, pada saat ini kami ada di 300 BTS atau 300 titik yang memancarkan 4G. Nah, sebenarnya jumlah BTS ini sudah sekitar 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor. Oke, kembali ini kan kemudian teknologi sudah dipersiapkan yang paling canggih, seperti itu coverage juga kemudian sudah terus diperluas Pak Angkasa. Nah, ini untuk paket data yang dimiliki oleh Bolt sendiri. Mungkin warga ataupun pemirsa penasaran apa saja paket data yang dimiliki oleh Bolt, berapa kemudian harganya dan dibandingkan dengan yang lainnya seperti apa? Oke, untuk paket sebenarnya kita memiliki banyak paket. Namun mungkin yang akan saya jelaskan sekarang adalah apa yang kita launching hari ini. Di mana kita meluncurkan paket Ultra Unlimited yang tanpa syarat, tanpa batas. Maksudnya tanpa batas adalah customer tidak kami batasi kuota penggunaannya. Jadi seringkali kan kompetitor meluncurkan produk yang serupa, di mana mereka bilang Unlimited tapi ternyata ada pembatasan kuota setelah mencapai kuota tertentu. Untuk Bolt Ultra Unlimited kami tidak melakukan pembatasan tersebut, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri sangat terjangkau, hanya Rp249.000 per bulan. Jadi bagi calon-calon customer atau customer resisting Bolt yang ingin melakukan migrasi, tinggal mendatangi bolt-zone-bolt zone kami terdekat yang ada di San Plaza dan ada di Plaza Medan Fair. Kalau untuk Medan Fair akan ada tambahan-tambahan promo menarik, gitu. Terima kasih.